Intro Shalom Shalom Puji Tuhan Hari ini Adalah Minggu terakhir Sebelum kita besok Untuk Minggu depan kita akan merayakan Thanksgiving, betul? Ya, Saudara Apa namanya Saya sebenarnya hari ini Saya sudah siapkan, saya dapat firman Tuhan Dari beberapa minggu yang lalu Jadi saya sudah Yakin akan saya sampaikan Saya cukup tenang Saudara, saya dapat Kali ini lumayan agak unik Dapatnya, yaitu lewat mimpi Lewat mimpi itu dapat firman Tuhan Itu dari depan sampai belakang Kayak muter aja gitu ya Jadi saya tinggal sampaikan gitu ya Cuman Dua hari terakhir ini Tiba-tiba itu agak Hilang dikit gitu Hilang dikit Saya bingung Ini kenapa gitu kan Itu saya Saya Tadinya Saya sudah dapat jelas sekali gitu Saudara Sampai Sampai semalam Terus Sampai Dapat keyakinan Kayaknya kok enggak Ini yang disampaikan Dan akhirnya Waktu saya terus Doakan Renungkan Doakan Dan renungkan Akhirnya Ternyata apa yang saya sampaikan Tidak buat hari ini Yaitu buat Christmas Jadi nanti itu Apa yang saya dapatkan Saya akan bagikan buat Christmas Nah jadi buat hari ini Itu gimana dok Gitu kan Aduh saudara Nah Tuhan ingatkan Mengenai Thanksgiving Mengenai Mengucap syukur Jadi karena itu Malam ini Saya mau membagikan Berkaitan dengan Thanksgiving Jadi judulnya Yaitu tentang Mengucap syukur Mungkin Ini satu Reminder Reminder buat kita Kenapa sih kita perlu Mengucap syukur Gitu ya Karena itu Saudara Hari ini Saya Saya mau bagikan inilah Mengenai hal Mengucap syukur Ya Jadi Ada berapa hal Yang saya mau sampaikan Kenapa Kita Perlu Untuk Mengucap syukur Di dalam segala hal Lihat dulu ayatnya ya Di satu Thessalonica Lima Ayat yang ke-18 Satu Thessalonica Lima Ayat yang ke-18 Dikatakan Gini Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah Yang dikandaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Amin Jadi firman Tuhannya Simpel Dikatakan Mengucap syukurlah Tetapi Dalam segala hal Nah Saudara Saya mau bagikan Ada empat hal Terpenting Kenapa Kita perlu Mengucap syukurlah At least Cuma empat hal Yang kita perlu Mengerti Gitu Yang pertama Yang sudah tahu Saudara Mengucap syukur Dalam segala hal Saudara Ini yaitu Pertama Kenapa kita mengucap syukur Karena ini Perintah Tuhan Saudara Mengucap syukur Dalam segala hal Saya mau tanya Ini kira-kira Kalimat apa ya Himbauankah Usulan Suggestion Advice Kira-kira Kalau saudara Mengucap syukurlah Dalam segala hal Kira-kira apa Saudara Pertama Kenapa kita harus Mengucap syukur Karena ini Perintah Nomor satu Kenapa Karena ini Perintah Tuhan Masalahnya begini Kalau disebutkan Sebagai satu Bahwa ini Perintah Perintah Tuhan Saudara Artinya Saudara harus Harus Lakukan Jadi lain Suggestion Advice You don't need to do that Betul Suggestion Tapi kalau perintah Harus gak dilakukan Harus Jadi pertama Kenapa kita harus Mengucap syukur Karena memang pertama Mengucap syukur Ada perintah Tuhan Artinya Berarti kita harus Melakukan Tapi saya Mau membagikan Gini Kalau kenapa Sampai Tuhan Kok mengucap syukur Hanya Pernyukap syukur Saja Hampir Harus diperintahkan Kepada kita Itu kan Saudara Kenapa artinya Diperintahkan Ada tiga hal Dari pengertian Diperintahkan Pertama Kalau artinya Diperintahkan Berarti Tidak otomatis Saudara Untuk bisa Mengucap syukur Itu tidak Otomatis Mengucap syukur Tidak Otomatik Yang kedua Artinya Kenapa Sampai diperintahkan Karena artinya Berarti Itu Kita harus Melakukan Ada usaha Kita Ada effortnya Kita Ada yang Kita perlu Berusaha Untuk melakukan Ini Berarti Mengucap syukur Itu bukan Sesuatu Yang Otomatis Bukan sesuatu Yang begitu Saja Tapi Harus Ada usaha Daripada kita Untuk Melakukannya Yang ketiga Berarti Mengucap syukur Dalam segala Tidak Gampang One day Saudara akan Ketemu Bahwa Mengucap syukur Itu tidak Gampang Kenapa Mengucap syukur Dalam apa Waktu kita Susah Saja Tidak Mengucap syukur Dalam Segala hal Gak lagi Gampang Saudara katanya Saya ingat Saudara Kalau diberkati Dapat mobil Honda Mobil Honda Misalkan Honda Honda Accord Wah Saudara puji Tuhan Tau-tau dia Begitu Honda Accordnya Lama-lama Ilang Jadi Honda Bebek Hondanya Ilang Tinggal Bebeknya Doang Gitu Mengucap syukur Dari Honda Accord Kok bebek Susah terjemah Nah Saudara Turun Bisa kamu Mengucap syukur Susah Tapi Tuhan Itu Bukan manusia Tuhan God is God Kalau dia Minta kita Melakukan sesuatu Pasti Ada sesuatu Yang Baik Untuk kita Kenapa Tuhan Perintahkan Kenapa Sampai Tuhan Perintahkan Karena Untuk Kebaikan Kita Karena Itu Tuhan Bila Aku Perintahkan Memang Kau Harus Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Karena Itu Pertama Untuk Kebaikan Kita Kedua Untuk Kesehatan Kita Juga Nanti Apa Maksudnya Saya akan Bahas nanti Oke Yang pertama Tadi Kenapa Kita harus Mengucap Syukur Karena Perintah Tuhan Saudara Kalau Levelnya Perintah Saudara Mau Tidak Mau Saudara Harus Lakukan Saudara Tidak Bisa Argue Amin Jadi pertama Karena Perintah Tapi yang Kedua Yaitu Bukan Hanya Perintah Tapi Yaitu Karena Status 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 Statusnya Apa Kita Sebagai Anak Saudara Kita Sebenarnya Anak Anak Angkat Kenapa Anak Angkat Karena Sebenarnya Kita Bukan Anak Tuhan Kenapa Bukan Anak Tuhan Karena Tuhan Pertama Kali Sebenarnya Umat Pilih Tuhan Tuhan Anak Tuhan The Children Of God Is Israel Itu Tuhan Tuhan Sebenarnya Jewish Itu adalah Umat Pilihan Tuhan Kalau Dia Tidak Tolak Yesus Kita Hilang Tidak Diangkat Anak Jujur Aja Tidak Kalau Ternyata Mereka Terima Tuhan Yesus Dengan Baik Anak Yang Baik Baik Kita Hilang Kesempatan Opportunity Nya Tidak Ada Karena Mereka Tolak Yes Open Sekarang Ini Yang Percaya Saya Aku Engkau Akan Selamat Betul Gitu Kan Nah Waktu Tuhan Bila Yang Yang Percaya Saya Engkau Selamat Kenapa Selamat Karena Waktu Kita Bilang Kita Tuhan Aku Mau Menjadikan Engkau Sebagai Tuhan Dan Jurus Selamat Artinya Apa Panggil Dia Bapak Saudara Punya Hak Kenapa Panggil Tuhan Itu Bapak Hubungan Bapak Dan Anak Terjadi Karena Kita Terima Yesus Coba Saudara Ngomong Sama Agama Seberang Bapak Bapak Lu Siapa Suruh Panggil Panggil Sebut Bapak Enggak Bapaknya Gue Lain Katanya Gitu Kan Dia Bapak Bapak Lain Kita Begitu Mereka Tidak Orang Israel Tidak Terima Yesus Kita Punya Kesempatan Karena Itu Dikatakan Waktu Kita Terima Diangkat Posisi Kita Menjadi Anak Langsung Otomatis Bapak Anak Jadi Satu Keluarga Saudara Satu Keluarga Berkat Itu Dari Bapak Turun Ke Anak Bukan Anak Tetangga Betul Saudara Terima Berdoa Minta Perlindungan Kepada Bapak Perlindungan Ke Bapak 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 Tetangga Sebelah Semua Privilege Itu Berkat Pertolongan Perlindungan Janji Tuhan Bahkan Tempat Kita Di Surga Dikhususkan Bagi Kita Yang Mau Panggil Tuhan Bapak Tapi Itu Dengar Itu Memang Katakan Anugrah Itu Anugrah Cuman Kita Cuman Saudara Yang Mau Panggil Yang Mau Terima Yesus Yang Bisa Begitu Mereka Tidak Mau Panggil Tidak Akan Terima Karena Itu Saudara Kenapa Kalau Lihat Di Roma 8 28 Ini Sudah Sering Mendengar Roma 8 28 Kita Tau Sekarang Bahwa Allah turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Kita Tau Sekarang Turut Bekerja Dalam Dalam Segala Sesuatu Sekarang Mau Tanya Gini Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Segala Sesuatunya Itu Gimana Apakah Semua Yang Baik Semua Yang Enak Enggak Bekerja Dalam Segala Sesuatu Kita Semua Anak Tuhan Pernah Naik Pernah Turun Pernah Mengalami Yang Baik Pernah Mengalami Tidak Baik Pernah Mengalami Yang Sangat Enak Pernah Mengalami Yang Sangat Tidak Enak Bisa Enggak Mengalami Yang Tidak Enak Saudara Pernah Enggak Mengalami Sesuatu Yang Kurang Baik Walaupun Saudara Anak Tuhan Bisa Aja Rancangan Tuhan Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakaan Bisa Enggak Kalami Kecelakaan Bisa Kita Berdoa Tiba-tiba Ditabrak Orang Tetap Aja Pertanyaannya Kenapa Terus Kira-kira Tuhan Jawab Apa Waktu Saya berdoa Tuhan Kenapa Saya Ditabrak Saudara Kira-kira Tuhan Jawab Apa Enggak Saya Cuma Tanya Kalau Menurut Saudara Tuhan 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 Gak 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 Tuhan Gak Jawab Tapi Kenapa Tuhan Jawab Ya Udahlah Doa Aja Gak 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 Sesuatu Segala Sesuatu Tapi Saudara Harus Tahu Bahwa Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Nah Cuman Tuhan Dengar Karena Itu Saya Akita Versi Saya Saya Tambahkan Untuk Menatakan Kebaikan Dalam Tanda Kurung Hanya Dalam Tanda Kurung Gede Bolt Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Kenapa Benar Ini Cuman Terjadi Kalau Saudara Mengasihi Kalau Saudara Menganggap Bapak Itu Bapak Tuhan Itu Bapak Terjadi Ini Tuhan 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 Akan Ubah Mau Yang Baik Mau Yang Tidak Baik Yang Enggak Enak Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tuhan Bisa Seperti Membalik Tangan Seketika Terjadi Sesuatu Yang Baik Cuman Dalam Tuhan Yang Bisa Hanya Amin Itu Dia Saudara Kenapa Jadi Kedudukan Ini Enggak Bisa Semua Orang Terjadi Tidak Hanya Orang Yang Mengasih Hanya Saudara Mengakui Punya Status Tetap Sebagai Anak Kalau Saudara Bilang Ada Gak ada Bapak Bapak Anda Gak ada Ke gereja Gereja Anda Udah Punya Cukup Cukup Enough Is Enough Katanya Enough Is Enough Gaya Tetap Aja Kalau Enggak Ngakuin Bapak Tiba Tiba Ngalamin Khususah Bapak Tolong Baru Akhirnya Bapak Sakit Sakit Susah Di rumah Sakit Bapak Nah Gitu Kan Biasanya Gitu Udah Sakit Udah Susah Udah Gimana Berminta Pertolongan Bapak Saudara Begini Status Sekali lagi Status Kenapa Kita Mengucap Syukurkan Status Kita Amin Saudara Sebagai Anak Karena Ini Terjadi Hanya 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 Karena Kalau Saudara Mengasih Seorang Pendeta Bukan Saya Seorang Pendeta Di Indonesia Bukan Saya Bukan Kita Bukan Kejadian Dulu Mau Confirm Aja Ada Seorang Pendeta Dia Lagi Naik Mobil Siang Siang Di Indonesia Terus Kemudian Lagi Nyetir Ditabrak Bus Ditabrak Bus Penyok Mobilnya Pendeta Ini Kan Manusia Sama Seperti Saya Itu Sama Manusia Ditabrak Kalau ditabrak Terus Bilang Apa Gak Bilang Haleluya Puji Tuhan Gak Ditarrak Aduh Tuhan Ditarrak Ditabrak Dia Ini Udah Siang Udah Panas Macet Ditarrak Nibis Agak Keterlaluan Gimana Bisa Nabrak Jalan Seperti Ini Gak Ada Apa Apa Saudara Dia Turun Marah Marah Ke Supir Bis Gimana Pokoknya Harus Ganti Kamu Yang Salah Supir Bis Tahu Dia Salah Jadi Dibang Aduh Pak Ma'ah Sorry Gak Lihat Gitu Terus Mukanya Sudah Muka sedih Terus Gimana Pokoknya Tahu Harus Ganti Pokoknya Harus Ganti Terus Akhirnya Yaudah Kepangkalannya Bis itu Gak Terjauh Yaudah Nanti Kita Ngomongkan Disana Karena Ada Penumpang Yang Lain Penumpang Harus Diturunkan Surah Apa Apa Terjadi Waktu Dia On The Way Dalam Perjalanan Ke Sana Rok Kudus Ingat Pendeta Ini Ingat Ini Kamu Tahu Denny Sopir Bis Kalau Dia harus Ganti Yang ganti Dia Pribadi Nanti Nanti Dia Mau Makan Apa Rok Kudus Cuma Ingat Yang Gitu Kamu Gak Kasihan Ntar Keluarganya Mau Makan Apa Cuma Satu Akhirnya Dia bilang Ya Tuhan Yaudah Oke Ngerti Yaudah Akhirnya Dia Release Oke Dia bilang Gak Usah Ganti Udah Kasusnya Udah Beres Saudara Kemudian Akhirnya Dia Dia ingat Dekat Situ Ada Bengkel Kenalan Dia Dia ke Bengkel Itu Terus Betul Mobilnya Wah Kan Orang Kenal Lama Begitu Tau Oh Pak Pendeta Nah Yang Punya Bengkel Itu Dari Agama Buddha Begitu Tau Dia Pak Pendeta Dia kan Udah Kenal Lama Eh Ada Pak Pendeta Harus Cepetan Urusin Beresin Beresin Mobilnya Wah Diberesin Saudara Yaudah Langsung Dikerjakan Langsung Kerjakan Nah Terus Kemudian Yang Pemilik Dari Bengkel Ini Terus Dia ngajakin Pak Pendetanya Ke Kantornya Dia Suruh Duduk Habis Suruh Duduk Terus Dia tutup Pintu Terus Dia bilang Gini Pak Pendeta Saya Mau Sharing Tadi Malam Sebenarnya Saya Sudah Berusaha Bunuh Diri Di Kantornya Dia Dia Udah Punya Udah Siapkan Di Indonesia Baygon Baygon Sayang Hati Hati Jangan Sampai Kasih Tempat Sayang Baygon Gitu ya Saudara Obat Baygon Itu Obat Nyamuk Dia bilang Semalam Dia lihat Ada Baygon Semalam Saya Udah Mau bunuh Diri Dia Nggak kuat Dia bilang Dia stress Akhirnya Pak Pendeta Ini Kasih Tahu Kuatkan Kasih Firman Bahwa Itu bukan Jalan Satu-satunya Terus Akhirnya Dia terbuka Dan Akhirnya Didoakan Dan Akhirnya Dia bilang Gini Mau Terima Tuhan Dia bilang Dia bilang Ya udah Dia mau Terima Tuhan Akhirnya Dia terima Tuhan Yesus Malam Itu Dan Waktu setelah Terima Tuhan Yesus Dia rasa Satu Legat Satu Damai Sejahtera Gitu Saudara Disitulah Dia Baru Merenungkan Segala Sesuatu Terjadi Tuhan Mau Bahasa Sesuatu Yang Tidak Baik Menjadi Satu Kebaikan Satu Keluarga Diselamatkan Amin Dia bilang Aduh Dia baru Malu-malu Kucing lah Kira-kira Tadi marah-marah Terus akhirnya Gara-gara itu Saudara Terus habis itu Selesai Berapa Terus kira-kira Gimana jawabannya Gak 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 Tau Semua Gak Usah Gak Usah Free Malah Free Dapat Jiwa Amin Nah Itu Semua Karena Anak Kalau Saudara Bilang Gak Mau Jadi Bapa-bapaan Ntar Ada Apa-apa Katanya Udah Gak Bapa Jadi Jadi saya berdoa tempat, di tempat ini kita semua tetap setia menjadi anak Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengucap syukur? Ucapan syukur membuat kita sehat. Nah ini, sehat. Sehat itu fisikal. Mengucap syukur itu perkataan. Masa perkataan bisa mengubah orang. Benar kan? Perkataan. Saudara, benarkah pengucap syukur membuat kita sehat? Saudara begini. Saya ada satu, bukan satu klip. Saya ada alert. Alert, di flipboard itu ada majalah kayak Psychology Today or something like that. Ada news, ada yang lain juga. Saya suka baca seperti itu. Jadi saya ngambil aja, saya langsung screenshot. Ini, nah ini. Saudara, dia bilang gini. Beberapa aja yang saya mau garis bawah. When you complain, Judea complaining is also bad for your health. Bad. Amen. Cuman tanya doang gitu, make sure gitu. Okay. When you complain, your body releases the stress hormone cortisol. Jadi, kalau, ini yang nulis bukan saya. Ini juga sudah di confirm sama kemarin. Saya baca yang lain juga artikel dari Stanford University. Dia juga sudah meng, apa namanya, juga approve dengan hal ini. Bahwa setiap kita, orang yang stress itu. Itu saudara, badan kita mengeluarkan hormon cortisol. Nah, kegunaan cortisol begini. Dikatakan, directing oxygen, blood, and energy away from everything. Kortisol ini, hormon ini. Kalau ada di badan kita, saudara, energy, oxygen, di dalam darah kita. Itu, itu membuat kita tiba-tiba bisa lemas. Kayak kurang tenaga. Saudara, saya punya data-data. Ciri-ciri orang yang stress. At least ada tujuh pertanyaan. Antara lainnya itu kalau orang stress, kadang-kadang susah tidur, susah tenang. Saudara itu, terus tidak bisa khawatir terus. Itu antara lain, antara lain ciri-ciri orang yang itu. Dan ternyata dikatakan efeknya, dikatakan ada blood pressure, blood sugar, kayak seperti itu. Nah, bisa bayangkan, karena itu, saudara, complaining, ternyata menimbulkan, membuat ada hormon cortisol di dalam badan kita. Itu yang membuat kita menjadi stress. Karena itu, saudara, related dengan di dalam Filipi 4, ayat yang ke-6. Filipi 4, ayat yang ke-6 begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur bisa membuat kita menghilangkan kekhawatiran. Kalau saudara khawatir terus, saudara tidak mengucap syukur, timbulnya kortitul stress. Karena itu, saudara, mengucap syukur, kenapa Tuhan perintahkan yang ketiga alasannya membuat kita sehat. Kenapa khawatir membuat kita tidak sehat? Karena badan kita saja ada efeknya, kalau kita ngomel terus, kita complain terus. Saudara tidak bisa menutup, karena itu di dalam badan kita. Saudara tidak bisa kontrol. Benar enggak? Itu muncul dengan sendirinya. Karena itu, saudara, mengucap syukur adalah membalikkan kontradiksi dengan komplain. Daripada komplain, mendingan mengucap syukur. Apa yang keluar dari perkataan kita itu yang terpenting. Amin? Karena itu dalam tahun datang, deket, 10 tahun ke depan, bicara mengenai apa yang kau bicarakan, apa yang keluar dari mulutmu, hati-hati. Karena itu yang akan terjadi. Kalau banyak ngomong negatif, akan terjadi negatif, otomatis. Karena itu belajar mulai sekarang. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Perlu mengucap syukur. Karena waktu kita perlu mengucap syukur, saudara, kekhawatiran itu otomatis ditekan dan hilang. Saudara akan lebih sehat. Amin? Saudara, karena itu, ini bukti. Ini yang menulis bukan orang rohani. Ini majalah. Saudara bisa research yang lain. Tapi kurang lebih kursus ini muncul kalau seorang yang khawatir, yang stress. Karena itu saudara stress akhirnya tidak bisa konsentrasi, susah tidur, susah makan, tidur. Nggak bisa makan, makan nggak bisa tidur. Iya, orang makan, mana bisa tidur. Iya kan? Terus saudara, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena ucapan syukur melahirkan musizat. Ini yang saya bilang, aduh lega. Ini yang saya perlukan. Ini yang saya butuhkan. Enak nggak? Saudara, tidak perkataan negatif, perkataan positif. Gara-gara saudara perkataan positif, melahirkan musizat. Enak dong. Benar? Lihat kejadian ya. Yohanes 6. Kita melihat satu persatu dari ayat yang ke sembilan. Ini cerita bagaimana Yesus memberi makan 5 ribu orang. Betul? 5 ribu orang. Saya mulai aja ayat yang ke sembilan. Yaitu awal mulanya bagaimana bisa terjadi musizat. Yaitu disini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke. Saya mau lihat. Mari kita lihat kejadiannya. Jadi murid Yesus bilang, engkau harus memberi mereka makan. Apa yang engkau punya? Satu murid Yesus bilang gini. Ada seorang anak cuma punya 5 roti, 2 ikan. Apa gunanya ini buat 5 ribu orang? Wajarkah? Wajar. Sudah terjadi musizatkah sampai step ini? Belum. Terus kemudian gini. Kata Yesus. Suruh orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya. Tuhan Yesus bilang, kumpulkan dibuat grup. Sekarang mereka semua suruh duduk. Sampai saat ini. Waktu mereka duduk. Sudah terjadi musizat. Belum. 2. Masih disitu tuh. 5 roti, 2 ikan masih nongkrong disitu. Ya kan? Belum terjadi. Udah? Yesus lalu mengambil roti itu. Sudah terjadi musizat? Belum. Fast forward. Mengucap syukur kemudian mau bagi-bagikan. Waktu bagi-bagikan sudah terjadi musizat? Sudah. 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 Waktu membagikan terjadikah musizat? Sudah. Ambil roti. Mengucap syukur. Dan terjadi bagiin gak berhenti tuh. Jadi kuncinya waktu diambil. Yesus mengucap syukur. Waktu setelah mengucap syukur 2 ikan jadi berapa ikan? Saya udah gak tau. Roti jadi berapa roti? Gak tau. Ini karena di orang bule. Kalau disini jadi ada nasi uduk, nasi padang gitu. Jadi berapa nasi padang gitu kan? Terjadi berbagai. Pesta, pora. Ada melebihi dari restoran padang yang ada gitu kan? Saudara, kapan terjadi? Waktu diangkat, mengucap syukur. That's it. Jadi betapa pentingnya mengucap syukur apa yang kita punya. Karena itu saudara sekali lagi. Saya cuma nyimpang sedikit. Saya kenapa saya bilang awal mula. Kenapa kita kalau berdoa untuk persembahan. Saudara angkat, saudara tulis. Yang saudara pakai cek, pakai cek. Yang cash-cash diangkat. Yang pakai push pay, saudara angkat handphonenya. Kan push pay. Apanya diangkat. Push pay, handphone ya gitu kan. Kan itu angkat handphone. Saudara apa yang saudara berikan. Saya bilang selalu berdoa gini. Apa yang engkau punya, apa yang engkau berikan lipat gandakan dari sini. Kemarin di Cool Family saya bagikan ini. Mengenai konsep daripada pelipat gandaan. Itu dari seberapa yang ada. Saudara mau menuhi sesuatu apa? Mau menuhi sesuatu financial. Saudara harus tabur di mana? Financial dong. Benar gak? Saudara mau melihat muzizat di dalam financial. Saudara harus melakukan muzizat dalam financial. Saudara harus berkorban dalam hal financial. Dan Tuhan akan melakukan. Melipat gandakan 10 kali, 30, 50, bahkan 100 kali lipat dari yang kita berikan. Saudara ini bukan hitung-hitungan. Tuhan kalau gitu kita kayak ke bank gitu kayak ke Tuhan. Ya terserah sih. Cuma memang prinsipnya Tuhan. Tuhan akan memberikan dari apa yang kita berikan sampai berlimpah keluar. Karena itu susah bilang gini. Tuhan memberikan, memberkati juga bagi mereka yang tidak memberikan. Susah. Hukumnya gak ada jujur aja. Alkitab tuh gak ada. Alkitab tuh dari apa yang engkau berikan. Karena itu saya bilang ini tuh. Ini tuh waktu kita angkat kita doakan. Ini iman kita. Perpuluhan, special gift, terus persembahan, korban, ucapan, syukur, first fruit. Saya bilang Tuhan ini aku berikan, kami kembalikan. Dan Tuhan bilang, ya aku terima dan aku akan berkati. Berlipat ganda daripada apa yang aku berikan. Amen. Itu. Jadi dari situ. Karena itu disini prinsipnya mengucap syukur. Saudara dari mana? Lima ikan, dua ikan, lima roti. Yang terjadi mereka makan ikan dan roti. Bukan nasi. Bukan nasi. Kalau ada satu orang lagi, orang Indo bawa nasi. Nasi ikut dilipat gandakan. Cuma disitu waktu itu gak ada orang Indo. Adanya roti, bule. Roti sama ikan. Karena itu dilipat gandakan. Saudara ngerti? Amin. Saudara ini dia. Konsep utama. Prinsipnya, waktu diangkat, bersyukur, terjadi pelipat gandaan. Mereka tanya gak sih? Saya mau tanya. Kalau saudara ada disitu. Saudara kepo gak sih? Pengen lihat. Mana sih? Kok bisa pelipat gandaan? Ini dari mana ya? Diangkat. Itu. Baskom. Bukan baskom. Basket ya. Basket. Keranjang. 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 Nanti diangkat dikit. Ada apa sih di belakang? Bawahnya. Dilihat-lihat gitu. Saudara sampai sekarang. Bahkan saudara lihat. Tidur tidak mengerti. Kapan terjadi musisatnya? Bagaimana caranya? Apakah di dalam keranjang selalu diangkat? Dua. Ada dua. Ada tiga. Diangkat ada lagi. Saya juga gak tahu sih. Bisa aja seperti itu loh. Kayak buli-buli itu tidak berhenti. Dituangin. Taruh. Besok ada lagi muncul. Saya juga gak tahu. Tapi. Pokoknya ya. Itu urusan Tuhan lah. Saudara jangan mikirin lah. Saudara pusing nanti. Kalau saudara mikirin kayak gimana caranya. Tapi pokoknya itu terjadi. Waktu kita berikan. Mengucap syukur. Saudara. Mengucap syukur apa yang kita punya. Amin. Bukan apa yang tetangga punya. Bukan apa yang saudara mau punya. Beda ya. Karena itu saudara. Benar-benar saudara. Tuhan tuh bilang. Sampai sekarang. Saya selalu bilang. Waktu Musa tuh. Aduh Tuhan. Saya memang. Tuhan mau belah laut. Kenapa Musa suruh pakai tongkat ya. Tuhan bisa belah gak sih. Hah. Bisa gak. Bisa kan. Untung kalau sekarang saudara. Ada apa nih. Ada bol pen. Pakai pen gitu. Bung gitu. Tiba-tiba lalu kebelah. Tapi kuncinya kan Tuhan bilang. Tuhan minta apa. Apa yang kau punya Musa saat itu. Tuhan akan tanya kita. Apa yang kita punya. Karena itu jangan anggap remeh. Kalau saudara tidak terlalu punya banyak. It's okay. Tapi kalau saudara mengucap syukur. Tuhan lipat gandakan. Dari yang kita punya. Kalau saudara komplain. Dari apa yang saudara punya. Kejadian ini jadi apa. Jadi jadian lah. Komplain dari yang berkurang. Udah gitu komplain lagi. Kira-kira jadinya apa. Gimana mau terjadi Musa saat. Amin. Simple kan. Karena itu saudara. Saya mau rekap. Jadi ada empat hal. Yang pertama apa. Bungu ucap syukur. Kenapa. Karena itu perintah. Tuhan. Yang kedua. Kenapa kita perlu mengucap syukur. Karena itu merupakan status kita sebagai. Anak. Yang ketiga. Kenapa kita perlu mengucap syukur. Karena Tuhan bilangkan. Terjadi untuk. Demi kebaikan kita. Dan demi kesehatan kita sendiri. Yang keempat. Kenapa kita perlu mengucap syukur. Karena lewat pengucapan syukur. Terjadi musisan. Saudara. Saya berdoa dalam seminggu ini. Mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya mengucap syukur. Keluar dari perkataan kita. Mengubah hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan memasukkan. Untuk Thanksgiving Tuhan. Bapak. We are so grateful. Untuk saat ini Tuhan. Bagaimana Engkau telah. Memelihara kami. Engkau telah. Membimbing kami. Melindungi kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Bapak. Tidak henti-henti. Kami ucap syukur. Mungkin masih banyak hal. Yang kami lihat. Masih banyak yang kurang. Dalam kehidupan ini. Masih banyak hal terjadi Tuhan. Kami mungkin masih banyak mengalami. Masalah dalam kehidupan kami. Yang sepertinya tidak selesai-selesai. Biar Tuhan lewat renungan. Malam ini. Mengingatkan kepada kami. Betapa mengucap syukur itu berarti Tuhan. Baik itu di dalam. Fisikal kami. Ataupun sampai kepada keluarnya kami. Sampai kepada musisat. Biar Tuhan kami berdoa. Malam ini. Apa yang kami dengar. Matraikan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan kami boleh belajar. Untuk mengucap syukur. Keluar dari perkataan kami. Keluar dari perkataan kami Tuhan. Sebisanya. Setiap hari. Dari pagi. Kami bangun. Sampai malam Tuhan. Yang keluar dari perkataan kami. Ada sesuatu yang positif. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Dan kami percaya. Terjadi satu perubahan. Dalam kehidupan kami. Waktu kami mulai declare. Sesuatu yang positif. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini Tuhan. Matraikan apa yang kami dengar. Dengan kuasa darah Yesus. Biar semua yang kami dengar. Itu kami terima. Dan kami akan renungkan. Kami percaya keluar dari tempat ini. Kami akan berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami kembalikan. Segala pujian hormat. Hanya bagimu. Karena engkau. Yang layak. Menerimanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Sampai malam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.